Partai Keadilan Sejahtera atau PKS kembali melanjutkan kunjungannya untuk bersilaturahmi ke sejumlah partai politik di bulan Ramadan ini. Pada Jumat 3 April 2021, PKS melakukan kunjungan ke Partai Nasdem. PKS kembali melanjutkan kunjungannya untuk bersilaturahmi ke sejumlah partai politik di bulan Ramadan. Kali ini PKS berkunjung ke Partai Nasdem dan diterima langsung sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate. Menurut Plate, dalam pertemuan kedua partai itu membahas komunikasi politik di Indonesia agar dapat dilakukan dengan lebih baik lagi sehingga dapat menyelesaikan permasalahan bangsa. Selain itu disinggung pula soal pandemi COVID-19 dan berharap seluruh komponen dalam negeri untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan itu. Nasdem dan PKS menyepakati bahwa komunikasi politik yang cair dan dinamis diantara pimpinan-pimpinan partai politik di semua tingkatan partai politik perlu terus dilakukan. Sehingga dengan demikian diharapkan bersama-sama bahwa komunikasi yang cair dan dinamis akan memudahkan kita sebagai bangsa menyelesaikan masalah-masalah yang terlik sekalipun. Yang kedua Nasdem dan PKS mendiskusikan dan membicarakan bahwa kita bersama sebagai bangsa saat ini mempunyai kekuatan besar yang harus kita lakukan bersama-sama untuk mengakhiri pandemi COVID-19 menangani pandemi COVID-19 bersama seluruh komponen bangsa kita. Dengan demikian bisa kita lakukan bersama-sama pemulihan ekonomi nasional kita. Presiden PKS Ahmad Saiku menambahkan karena pandemi COVID-19 muncul keterbatasan seperti larangan mudik sehingga ia bersama partai Nasdem ingin mengadakan gerakan tunjangan hari raya maupun zakat untuk dapat bisa disalurkan ke daerah-daerah. Ingin membuat gerakan bersama yaitu gerakan bagaimana THR maupun zakat ini yang ada di kota-kota bisa juga disalurkan ke kampung halaman ke daerah-daerah. Kemudian selain itu juga kami sangat mendukung agar supaya ke depan ini dalam perpolitikan ini terjadi perpolitikan yang semakin kualitas peningkatan demokrasinya terjadi sehingga tidak terpolarisasi yang kemudian menjadi beban berkepanjangan dalam kehidupan demokrasi bangsa. Sekaligus ini meningkatkan kualitas demokrasi sebagaimana yang pernah dirilis oleh Intelligent Economic Unit bahwa Indonesia masuk dalam cacat demokrasi mudah-mudahan ke depan ini bisa diperbaiki dan ditingkatkan secara bertahap. Silaturohmi kedua partai berlangsung secara tertutup selama kurang lebih 1,5 jam di gedung Akademi Bela Negara atau ABN Partai Nasdem. Selain mengunjungi Partai Nasdem, PKS sebelumnya juga sudah melakukan kunjungan ke beberapa partai lain seperti Demokrat, PDIP, Golkar, dan PKB. Lorencio Selintang, Reza, Berita 1, Jakarta.